Kemudian saya informasikan juga bahwa tadi pagi dini hari pukul 02.45 salah satu WNA yang berada dalam status pengawasan meninggal dunia di rumah sakit saklah. Pasien ini berjenis kelamin wanita, usianya 53 tahun, warga negara asing. Dia masuk ke rumah sakit saklah pada tanggal 3 Maret. Tanggal 9 Maret masuk ke rumah sakit saklah, kemudian dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang sangat ketat. Pasien ini didiagnosa menderita penyakit 1 diabetes militus atau gula, kemudian yang kedua hipertensi, narah tinggi. Yang ketiga hiperteroid, kemudian yang keempat penyakit paru menahun. Dan yang kelima dalam pengawasan COVID-19. Jadi ada 4 penyakit bawaannya yang sudah cukup lama, yang saya ulangi, diabetes militus, hipertensi, hiperteroid, dan penyakit paru menahun. Kemudian yang kelima, karena gejala-gejalanya dekat dengan penyakit yang sedang berkembang sekarang, maka dia juga dalam pengawasan COVID-19. Ini sudah dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat di rumah sakit saklah. Tadi pagi pukul 0.25, pasien ini meninggal dunia. Oleh karena itu, maka dilakukan komunikasi dengan pihak keluarganya. Kebetulan keluarganya atau suaminya berada di Bali. Dari hasil komunikasi itu disepakati bahwa yang meninggal ini dikrimasi di pemakaman Mumbul. Tadi siang pukul 12.30. Karena pasien ini berada dalam pengawasan, maka penanganan jenazahnya dilakukan sesuai dengan protab penanganan jenazah untuk orang yang terinfeksi penyakit menular. Jadi jenazahnya pun ditangani dengan protab penanganan jenazah untuk penyakit menular karena virus. Pasien diagnosanya pasien ini sendiri, Pak, apakah pada indikasi COVID-19 dan nasa menurutnya sudah lama ada di rumah sakit tamat? Sebentar dulu. Kan masih pertanyaannya kan nanti. Kan sudah saya bilang, penyakit ini masuk ke rumah sakit dengan diagnosa. Nah, satu diabetes melitus, yang kedua hipertensi, yang ketiga hiperteroid, yang keempat penyakit paru menahun, dan yang kelima dalam pengawasan COVID-19. Jadi posisinya sampai tadi malam adalah dalam pengawasan COVID-19. Kemudian karena pasien ini meninggal, maka penanganan jenazahnya juga dilakukan mengikuti protab penanganan jenazah penyakit menular. Sudah dilakukan seperti itu. Karena pasien yang meninggal ini berada di ruang isolasi, dalam status pengawasan tentu kami ingin mendapatkan konfirmasi dari Jakarta. Karena sampai kemarin sore, kami belum menerima hasil tes labnya. Jadi sampai kemarin sore, kami belum tahu hasil tes labnya. Kalau yang lain kan banyak yang sudah keluar, dan semuanya negatif. Yang sudah sehat, dipersilakan pulang. Yang masih sakit, dilanjutkan isolasinya sesuai dengan protab. Khusus yang meninggal ini, sampai kemarin kita belum mendapatkan hasil tes labnya. Karena ini meninggal, maka tadi kami, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, mencoba kontak dengan Jakarta. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan. Khususnya sekali dengan Dirjen B2B, yang juga merupakan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus COVID-19 ini. Yaitu Pak Ahmad Yuryanto. Ternyata tadi, kami mendapatkan penjelasan bahwa pasien yang meninggal ini adalah masuk dalam penjelasan kemarin, yaitu kasus nomor 25 yang positif COVID-19. Kasus nomor 25 yang dibacakan kemarin malam. Tapi kami kan belum terima hasilnya. Meskipun informasinya baru kami terima, tetapi penanganan jenazahnya sudah kami lakukan sesuai dengan protab yang sangat tetap. Supaya tidak menimbulkan penularan-penularan kepada orang lain. Saya kira itu informasinya. Kemudian, saya informasikan juga, karena pasien ini adalah warga negara asing, warga negara asing, maka sesuai dengan protab pengendalian COVID-19 ini, harus dilakukan tracking untuk mengetahui dengan siapa saja orang ini pernah melakukan kontak yang erat. Sesuai dengan protab itu, maka mulai dua hari yang lalu, Tim Surveillance Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah melakukan tracking untuk mengetahui dengan siapa saja pernah kontak. Dari hasil tracking itu, kita menemukan bahwa wisatawan ini memang pernah kontak dengan orang lain. Semuanya sudah kita dapatkan datanya terhadap orang-orang yang melakukan yang pernah kontak dengan warga negara asing ini, maka dilakukan penanganan sesuai dengan protab. Jadi, kalau bekerja, diistirahatkan bekerja, kemudian tinggal di rumah, tidak boleh kontak dengan orang lain, diambil swab-nya untuk uji law. Diambil swab-nya untuk uji law. Jadi, itu sudah dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit ini secara lebih luas. Jadi, Tim Surveillance Provinsi Bali telah mencari orang-orang yang pernah kontak dengan orang lain. Dan sudah ditemukan. Selanjutnya, kepada orang ini sudah diberikan komunikasi, informasi, edukasi atau KII. Dan juga telah diberikan tindakan-tindakan. Yaitu, kalau yang bekerja, tidak bolehlah bekerja agar istirahat di rumah. Di rumah, kemudian menggunakan masker, diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan kita, diambil swab-nya untuk uji law. Sehingga dengan demikian, maka kepada yang meninggal ini sudah kita tangani sesuai dengan protak penanganan penyakit ini dan juga penanganan jenazah. Kemudian, kepada orang-orang yang pernah kontak dengan warga negara asing ini, juga sudah kita cari dan kita lakukan tindakan sesuai protak. Selanjutnya, mari kita berdoa. Supaya tidak ada penyebaran penyakit ini lebih luas.